Intro Halo semua, selamat datang di Ryugo, Reno, Yenita, Diego Jadi siang ini kita mau makan Ngemil ya istilahnya Ngemil ya, bisa makan berat bisa ngemil sih Tapi agak sedikit porsinya Jadi kita mau makan Batagor, Bandung Jadi ini di daerah Suyudono, jalan Suyudono Raya Jadi itu ada Batagor yang cukup enak menurut kita Itu nggak masuk warung, nggak rumah makan juga Jadi itu hanya gerupakan di pinggir jalan Tapi itu enak sih Batagornya Jadi ini salah satu langganan kita juga Nah kita mau coba ngenalin ke kalian semua Batagornya enak beneran Jadi yuk langsung kita tunjui Dimana lokasinya dan kayak apa Batagornya Ini teman-teman, jadi ini di jalan Suyudono Raya Jadi yang kalau di sana itu kita dari Tugu Muda Masuk ke Siliwangi, terus ada biluan ke kiri Ke jalan Suyudono, nah ini jalan Suyudono nya Nah itu di sebelah kiri Kalau kalian terus itu ada SMP Negeri 40 Semarang Satu-satunya sekolah yang ada di jalan Suyudono Raya Di sebelah kiri jalan Nah kalian masuk lagi sedikit Ya itu dia Itu gerupaknya Nah itu Batagornya lokasinya Jadi kalian apalin lokasinya Pokoknya deket SMP Negeri 40 itu Nah ini Batagor Bandung Jadi ini Seperti biasa dipotong-potong dulu Isinya itu ada tiga macam Jadi ada Pangshit goreng Terus ada tahu goreng Dan ada semacam kayak otak-otak gitu Otak-otak goreng Jadi seperti biasa dipotong-potong dulu Untuk Tahu dan otak-otaknya itu kalian dapatnya satu-satu ya Dan sisanya pangsit semua Nah ini dikasih bumbu kacang Kecap Dan sambal Sambal opsional sih Tapi bumbu kacangnya sudah agak pedes sih Jadi ini fresh ya Ini dia Batagor Bandung Ini Batagor Bandung itu Kalau menurutku itu agak beda Sama Batagor Semarang Yang dulu-dulu aku pernah nemui ya Jadi ini tuh pas nemui ini tuh agak beda Soalnya tuh Ini Jadi dia udah kayak Pangshitnya Tapi ini udah dipotong-potong Terus ini kayak sejenis apa ya Kayak mirip otak-otak gitu ya Otak-otak gitu Aslinya panjang Terus ini sudah dipotong-potong juga Terus ini tahu juga Tahunya Ya ini Terus dikasih bumbu Kacang Mari kita makan Diaduk-aduk dulu Biar merata Pertama nyoba si pangsitnya dulu ya Ini Enak banget Enak banget Clancy Tapi ini mudahnya sih Memang yang Apa tuh Yang kinyil-kinyil gitu ya Terus kita nyoba Tahunya Gede tuh mudahnya tuh Digorengnya tuh Kering Garing gitu loh Tapi tahunya juga lembut Di dalam Enak 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 Ini Coba Si Yang kayak Apa tadi namanya Otak-otak Kalau yang siap-otak Ini Nahannya juga Agak enggak penyel Tapi Ikannya tuh Lebih kerasa Kalau menurutku Enak Bumbunya juga enak Kalau bumbunya sendiri sih Lumayan agak pedis Lumayan kerasa pedisnya Gitu Enak Tapi enak 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 Masih coba Ya ini Aku makan Dengan versi yang berbeda Jadi Bagi kalian yang mungkin Enggak suka Bumbu kacang Atau mungkin Kan bumbu kacang itu Agak pedis dikit Ada pedisnya dikit ya Bagi yang enggak suka Bisa makan kayak gini Pakai kecap aja Nih Kayak gini Jadi Cuma dikasih kecap aja sih Nah Tapi mungkin Kalian juga jangan bayangin Ah yuk kasih kecap aja Enggak enak Jadi Awalnya Kok aku bisa tahu ini tuh Dari Diego Diego kan Enggak suka pedis Jadi dia pakai Bumbu kecap aja Terus aku Coba Punya Diego Betanya enak juga Jadi kecapnya tuh Agak beda sih Menurutku sih Jadi bukan kayak kecap Nali sebiasa Bukan Jadi kecapnya tuh Agak kayak Tekstur apa ya Tingkat kekentalannya tuh Lumayan kental Jadi kayak ada Campuran madunya Sikit sih Jadi Kayaknya loh ya Jadi kayak Seolah-olah Ada campuran madunya Enak sih Nah Ini aku cobain ya Ini enak sih Jadi kalau Campur bumbu kacang Itu Rasanya tuh Guri Dan crunchy Kayak tadi Yang Yudita ngomong ya Jadi memang Maksudnya kan crunchy Terus Berasa gurih Kayak kenyal-kenyal dikit Dan Manis rasanya Enak beneran Kecapnya tuh beda Dari kecap-kecap biasanya Jadi ini Bisa jadikan alternatif Buat kalian yang Enggak suka bumbu kacang Bisa nyobat makan yang model gini Enak juga Karena beda Pokoknya jangan bayangin Cuma Kalau Batakur kasih kecap manis Beda Kecapnya enak Yudita saya juga suka Sebetulnya Iya betul Cuma Nah ini Kan Apa Enak juga pakai yang bumbu kacang Juga enak Bumbu kacangnya enak Tapi Kasi segini juga enak Ini juga Masih keriuk-keriuk banget ya Coba keriuknya coba lebih Dikerak Didengerin lagi Ini keren enggak Enak sih Kalian bisa cobain Ini Batakur Bandung Di daerah Jalan Suyu Dono Nanti seperti biasa ya Semuanya tak taruh di deskripsi box Jadi Dia itu Apa Gerubakan Tapi Lokasinya kayak di depan Tokonya orang Ya Biasanya dibungkus ya Tapi ya Ini kita mbak piring Sendiri Mbak piring sendiri Halnya Emang enggak ada tempatnya Ya Enggak ada kursian juga Enggak ada mejanya Jadi ya Biasanya dibungkus sih Mudah Mungkin segitu dulu Teman-teman Video kali ini Nanti kita akan Review Makanan-makanan enak lainnya lagi Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan like Juga komen di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax